untuk mengisi sisa-sisa umur kita, entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita. Mudah-mudahan membuat di hari kematian nanti menjadi kematian yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu sekalian kita akan membahas tentang tiga kategori hakikat. Hakikat itu apa? Diambil dari kitab Al-Mosu'ah Yusufiyah Pibayani Adilatissufiyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Khotor Muhammad Rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang At-Tariqotu Wal-Hakiko, tarekat dan hakikat. Tapi akan kita bahas bagi hari ini adalah tentang hakikat. Apa yang disebut dengan hakikat? Hakikat adalah Yatakasyifubihi lilqolbi ba'dul haqo'ik Tersingkapnya kolbu kita terhadap sebagian dari hakikat-hakikat. Maka menangkap hakikat itu bukan dengan akal. Ada dua potensi yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama akal, yang kedua hati. Hakikat ini hanya bisa ditangkap oleh kolbu. Jadi wilayahnya kolbu kita. Akal itu hanya membantu saja. Nah, kolbu ini bisa menangkap hakikat dalam tiga kategori. Apabila kolbu kita bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ini yang pertama. Jadi selalu belajar ilmu tasawuf adalah tazkiyatunaps. Pembersihan kolbu. Tanpa itu. Tanpa pembersihan kolbu. Maka yang menjadi dasar dari ilmu tasawuf adalah tazkiyatunaps. Pembersihan kolbu. An-amrod al-kolbiyah dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ketika kolbu kita bebas dari penyakit-penyakit hati. Maka akan tersingkap. Hakikat. Di balik syariat itu ada hakikat. Jadi setiap di balik syariat ada hakikat. Maka ada tiga kategori hakikat. Yang pertama adalah al-haqa'iq al-uluhiyah. Hakikat ketuhanan. Banyak orang awam mengenal Allah, Tuhan, Robb. Syariatnya saja. Tulisannya saja. Allah dalam bahasa Arab. Pelapalannya saja kita lapalkan. Allah. Benar pelapalannya. Itu baru syariat. Itu baru kulit. Simbol yang keluar. Lalu ada hakikat Tuhan. Hakikat ilahiyah. Hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan ketika kolbu kita tadi bersih dari penyakit-penyakit hati. Kemudian tersingkaplah al-haqa'iq al-uluhiyah. Hakikat ketuhanan. Ketika kolbu kita mendapatkan hakikat ketuhanan, apa yang akan terjadi? Pertama adalah kolbu kita akan merasakan kehusuan. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, bergetar kolbu kita. Apabila orang-orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar kolbunya. Terkoneksi kolbunya dengan Allah. Sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia, itu akan dirasakan getarannya oleh kolbu. Maka kolbu kita mengalami kehusuan. Kalau misalnya kita mendengar nama Allah, disebut nama Allah, tapi kolbu kita biasa-biasa saja. Tidak ada perhatian kolbu kita. Maka belum menemukan haqa'iq al-uluhiyah, hakikat ketuhanan. Yang kedua, ketika kolbu kita merasakan hakikat ketuhanan, maka kolbu kita akan nikmat merasakannya. Nah, maka kolbu kita itu ada zauk, ada rasa. Seperti lidah punya rasa. Kalau lidahnya sehat. Pak, pernah sakit enggak ibu-ibu? Pernah enggak? Orang sakit, lidahnya sakit, kasih itu makanan, minuman, kuliner yang enak-enak. Kira-kira enak apa enak? Bukan enak, Pak. Enak, pingin muntah. Kenapa? Bukan makanannya yang enak, tapi lidahnya yang sedang sakit. Kita beribadah kepada Allah, termasuk zikir menyebut nama Allah. Tapi hati kita biasa-biasa saja. Bahkan berat zikir itu. Berat ibadah itu. Pahit dirasakan. Berarti yang berpenyakit adalah kolbu kita. Kolbu kita tidak akan merasakan hakikat Allah karena hatinya berpenyakit. Itulah analog antara lisan, merasakan makanan dan minuman, dengan kolbu, merasakan nama Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kolbu kita, di dalam setiap ibadah kita, setiap zikir kita, mendengar dan menyebut nama Allah. Lalu kolbu kita, zauk, merasa nikmat. Itu kita mendapatkan hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan. Bukan hanya tahu syariat Allah, nama dan penyebutannya. Tetapi hakikat Allah. Yang ketiga, kolbu akan merasakan Tenang kolbu kita. Ketika beribadah kepada Allah, termasuk menyebut nama Allah. Hati kita akan tenang, damai, bahagia. Itu yang akan dirasakan oleh kolbu, ketika kolbu kita mendapatkan hakikat ketuhanan, hakikat Allah. Maka bapak ibu sekalian, ibadah kita ini, si pahit-pahit saja atau sudah mana? Yuk evaluasi. Dari mulai balik sampai hari ini. Sekian puluh tahun, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir. Apakah kolbu kita sudah mendapatkan hakikat ketuhanan atau belum? Sudah merasakan hakikat Allah atau baru syariat pelapalan Allah semata. Ini pelajaran berharga. Maka kembali kepada basic bertasauk, Kolbu kita harus selalu kita bersihkan. Sebab penyakit hati itu sekali bersih, bisa datang lagi. Hari ini bersih dari ria, Besok bisa datang lagi. Hari ini kolbu kita bersih dari hasad kepada orang lain, Kepada nikmat Allah yang berikan kepada orang lain, Bisa datang lagi di waktu yang lain. Ketergantungan kolbu kita dengan dunia, Namanya hubu dunia, itu penyakit hubu dunia itu merasa memiliki dan mencintai dunia, Namanya hubu dunia. Hari ini bisa bersih, besok bisa datang lagi. Jadi pembersihan atau tazkiah itu napsin setiap saat. Seperti ibu-ibu membersihkan rumah kita. Jangan bosan bu. Loh bosan, ah udah aja sebulan sekali. Gimana kondisi rumah kita? Sebulan sekali kita bersihkan. Gimana? Apalagi dapurnya. Dapur kotornya. Semakin ke dapur harus semakin sering dibersihkannya. Disitu aktivitasnya padat. Nah seluruh penyakit-penyakit hati yang sepuluh kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, Kita wajib untuk selalu introspeksi. Jangan kita sibuk dengan aib orang lain seperti tidak punya aib kita sendiri. Sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain. Tapi kita tidak pandai, tidak pandai mensibukkan diri kita mengintrospeksi kesalahan kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, penyakit hati itu tidak ketahuan. Contoh dalam sholat Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam pikih ketahuan sah. Salah satu syarat sholat adalah mustakbal. Menghadap ke arah Qiblat. Ada tamu datang kesini Pak. Sholatnya ngadap kesana. Di balik. Sholatnya ngadap kemana? Ke arah timur. Kira-kira yang datang, yang ada disitu, yang menyaksikan, Tahu gak salahnya orang itu? Tidak memenuhi salah satu syarat sholat menghadap Qiblat. Tahu gak? Tahu. Pak, Pak. Maaf ya, Qiblatnya bukan kesana. Kesini. Gampil pikih itu. Ada salah ketahuan. Tapi orang sholat. Allahu Akbar menggelegar takbirnya. Tapi hatinya jalan-jalan. Hatinya milih baju. Hatinya mikirin cicilan. Eh cicilan apa ya? Cicilan motor, mobil, apa rumah. Tahu. 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 Siapa yang bisa membenarkan hati kita supaya khusus kepada Allah? Inilah ilmu tasawuf. Kita yang harus memperhatikan kolbu kita. Sebelum mengharap ke arah Qiblat, niat dimulai, maka parig kolbaka minal agyar. Syekh ibnu ato'illah as-saka dalam hikamnya. Farig kolbaka minal agyar. Kosongkan hatimu dari ilusi dunia dan makhluk. Ilusi itu suka nipu dunia dan makhluk itu. Jadi kalau kita sholat, sebelum sholat, masih bayang-bayang dunia ada dalam kolbu kita. Tidak benar sholatnya. Terlebih dahulu, parig kolbaka minal agyar. Kosongkan hatimu dari ilusi dunia, ilusi mahluk. Apa saja. Sekarang kan banyak komunitas penggemar. Ada penggemar kucing, penggemar ular, penggemar burung. Sebelum sholat, masih aja ke burung. Walaupun burung itu kecil, tetapi bisa terganggu kolbu kita. Kalau kolbu sudah terbebas dari ilusi dunia dan makhluk, Allah penuhi hatimu dengan pengetahuan ma'rifat kepada Allah dan rahasia-rahasia Allah. Hadirkan dalam kolbu kita, kita sedang menghadap kepada Rabbul Alamin, sang pemilik seluruh alam semesta. Maka hati kita akan husu. Qod aplahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang beriman. Aladzinahum pi sholatihim khoshi'un. Salah satu kriteria, bahagianya orang yang beriman, ketika setiap sholatnya husu hatinya. Nah, jadi itu adalah hakikat Allah. Jadi hakikat Allah hanya bisa ditangkap dengan kolbu. Maka kolbu itu sesuatu yang paling mahal. Para ulama mengatakan, Al-Qolbu huwa jauharul insan. Kolbu adalah permatanya, esensinya, sesuatu yang termahal bagi setiap manusia. Kenapa? Kolbu itulah alat mendeteksi hadirnya Allah. Dengan kolbu itulah kita akan merasakan hadirnya Allah ketika hati kita ditempa dengan ilmu tasawuf. Baik, itu adalah kategori hakikat yang pertama, hakikat Allah. Yang kedua, Hakikatul Al-Kawniyah. Al-Hakwa'ik Al-Kawniyah. Hakikat mahluk-mahluk Allah. Kehidupan ini, Pak. Kita jangan tertipu hanya lihat sesuatu dengan mata yang di kepala. Hakikat alam, kehidupan yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, akan bisa diketahui hakikatnya. Jangan hanya zohirnya saja. Contoh misalnya, kita diberi musibah sakit. Zohirnya sakit. Manis apa pahit? Manis apa pahit? Aduh, yang namanya sakit itu luar biasa. Biasa kita enak badan kita, makan enak. Sekarang dikasih sakit. Takdir Allah musibah berupa penyakit pahit. Jangan lihat zohirnya. Zohirnya memang pahit musibah itu. Tapi kita belajar, Ya Rabb, aku terima takdirmu yang pahit ini. Nah, menerima takdir yang pahit ini. Lalu tersingkap hakikatnya. Ternyata ketika Allah idha'ahabbal abda, ketika Allah mencintai hambanya, ibtalah, Allah mengujinya salah satunya dengan sakit. Ternyata sedang dikasihi, dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Barang siapa, hei hambaku yang ingin berjumpa dengan aku? Tengoklah orang sakit. Orang sakit yang riduh menerima sakitnya dari takdir dari Allah sedang bersama dengan Allah. Maka dosa-dosa digugurkan ketika kita diberi sakit dan kita riduh menerimanya berguguran dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah tahu begitu, hakikat sakit baik apa buruk? Baik. Suruh istirahat. Jadi ketika kolbu kita menangkap hakikat sakit, Zohirnya pahit, hakikat sakit ternyata memberikan kebaikan bagi orang yang beriman, dosa kita ada dosa yang tidak diampuni lewat yang lainnya, kecoh dengan sakit. Maka ternyata hakikat sakit itu baik apa buruk? Baik. Nah, itulah hakikat kaun, hakikat dari alam, termasuk kehidupan ini. Ketika kita melihat gunung yang tinggi menjulang, kita menatap gunung yang tinggi menjulang, gunung tertinggi, express, apa namanya? Express. Di mana katanya? Di Malaya. gunung yang tinggi menjulang, kolbu kita tidak ketipu. Syekh Ibn Atta'ilah dalam hikamnya, man aropal haqqo shahidahu fi kulisyeh. Barang siapa yang ma'ripat kepada Allah, sang pencipta semua alam, semua makhluk, shahidahu fi kulisyeh. Kolbunya akan menyaksi, Allah lah di sana ada. Artinya Allah lah sang penciptanya. enggak wow gitu aja. Kan anak sekarang kalau lihat benda-benda yang hebat wow katanya. Cuma wow aja gitu. Tapi enggak subhanallah itu. Nah, jadi hakikat alam, hakikat mahluk, hakikat kehidupan akan bisa dirasakan oleh kolbu yang bersih. Sehingga Bapak Ibu sekalian ngejalani apa saja, terjadi apa saja bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendapatkan hakikat, semuanya adalah kebaikan dari Allah. Subhanaka ma'khalabtahazabatila subhanaka faqina'adzaabannar Akan keluar dari lisannya. Maha suci engkau. Rabbana wahai Tuhan kami. ma'khalabtahazabatila Tidaklah engkau ciptakan ini. Ini, ini, ini. Kehidupan. Bapakilah sia-sia. Faqina'adzaabannar Maka peliharalah kami dari azab neraka. Jadi enggak ketipu. Tidak mengandalkan hanya mata yang ada di kepala. Dalam melihat segala urusan. Dalam melihat semua kejadian dan fenomena, tidak mengandalkan mata yang zohir semata. Tapi ada mata hati yang akan menangkap hakikat dibalik semua peristiwa. Wah, ini luar biasa. Enggak akan mudah gelisah, Pak. Katanya tahun 2023 diprediksi akan terjadi krisis global. Ah, tenang aja, Pak. Tenang aja. Kita bersrategi aja. Kita kreatif saja. Tapi kolbu kita tenang. Kenapa? Menangkap hakikat dibalik semua alam, di semua makhluk, di semua yang terjadi. Itu semua karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan haqo'ik al-kauniyah. Hakikat tentang alam, hakikat tentang makhluk, hakikat tentang kehidupan. yang terakhir adalah al-haqo'ik al-ubudiyah. Hakikat tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, Allah telah menurunkan kepada kita agama. Itu disebut syariat. oleh fara ulama yang disebut ulama mutakodimin atau ulama salab. Sebutnya itu syariat. Semua syariat diturunkan oleh Allah. Ulama mutakodimin setelah Nabi wafat sampai masuk abad kedua hijriyah. Semua ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi kita disebutnya syariat. Kemudian ulama mutakhirin berikutnya membagi ada ajaran yang bersifat syariat disebut pikih. Ada ajaran atau syariat yang bersifat batin namanya ilmu tasawuf. yang disebut dengan hakikat ibadah ibadah artinya ibadah kita bukan hanya pikih semata. Solat kita bukan hanya menjalankan unsur pikih. Syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi. Itu pikih. Dari takbir tul-ihram, rukun pikih, sampai salam, selesai solat kita. Tidak cukup hanya syariat solat, syariat ibadah. Kita harus mendapatkan hakikat ibadah. Apa hakikat ibadah? Ketika ilmu tasawufnya benar dipakai, dipahami, dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. itulah kehusuan di balik solat. Kehusuan di balik solat itulah hakikat ibadah. Semua ruang lingkup ibadah ada syariatnya, ada pikihnya, ada aspek hakikat atau tasawufnya. Maka Bapak Ibu sekalian dalam kitab ada busulukil murid Syekh Abdullah bin Alwi Al-Hadad rahimahullah iklam anna ruha jami'il ibadah. Ketahuilah, ruh atau hakikat dari seluruh ibadah adalah ini khudurul qalbi ma'allah. Ruh atau hakikat ibadah itu adalah khudurul qalbi ma'allah. Ketika hadir qalbi kita bersama Allah. Apa hakikat solat ketika hadir hati kita bersama Allah? Semua ibadah baca Quran. Semua rangkaian ibadah. Hakikatnya adalah khudurul qalbi ma'allah. Ketika aktif qalbunya merasakan hadirnya Allah. Paman khulat anil hudur. Kita solat tapi hatinya tidak ikut solat. Hatinya tidak merasakan hadirnya Allah. Hatinya tidak diaktifkan sehingga tidak merasakan hadirnya Allah. Pakanat haba'am mengthuro. Maka ibadahnya adalah seperti debu yang bertaburan. Apa artinya? Nihil di sisi Allah. Tidak jadi ibadah di sisi tidak makbul diterima oleh tidak mabrur tidak dihitung baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bapak ibu saya rugi apa enggak solat begitu? Rugi enggak ibadah seperti itu? Hatinya enggak aktif. Mati pasif enggak diaktifkan. Sehingga qalbunya tidak merasakan khudurul qalbi hadir hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat ibadah. Jadi ibadah itu ada aspek syariatnya, ada aspek zohirnya, atau aspek pikihnya. Yang kedua ibadah itu ada aspek batinnya, atau aspek hakikatnya, atau aspek tasawufnya. Dua-duanya. Baru itulah ibadah yang makbul luar mebrur diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sholat diperhatikan yang sulit mempraktekan pikihnya atau tasawufnya. Ini kolbu itu seandainya pak kolbu itu seperti ini. Benda fisik yang bisa kita lihat seandainya kolbu kita seperti ini. Gambang enggak ngebersihinnya. Lihat ini kotor bersihin. Lihat periksa kolbu kita di mana kolbu kita ini. Ada tapi di mana ini. Enggak bisa dipegang. Kalau bisa dipegang kamu mau sholat ya khusus ya di sini. Enak kan? Kalau kolbu kita seperti muk ini kita mau sholat khusus ya disimpan di sini. Terus saja gitu. Kolbu itu sesuai dengan bahasa Arab kolaba bolak balik satu detik berubah-rubah kolbu kita ke pasar ke rumah urusan ini urusan itu gitu enggak kolbu kita? Susah enggak mengendalikannya? Perlu dalam ilmu taswab namanya Rialdoh wal Mujahadah melatih kolbu hibdul kolbi jaga kolbu kita itu namanya sering kita untuk mempraktekan Rialdoh melatih kolbu kita menjaga kolbu kita menjaga kehusuan kolbu kita wal Mujahadah ini ada yang merusak kolbu namanya nafsu nafsu duniawi itu yang sering merorong kolbu kita ketika kita mampu jihad napsi menekan mengendalikan nafsu kolbu kita bebas dari tekanan nafsu duniawi maka itulah cara beri Allah dan bermuja hadah maka dalam ilmu tasawab bapak ibu sekalian harus punya wadifah wadifah tugas setiap hari harus menjalankan wirid yang dicontohkan oleh nabi kita nabi muhammad di dua waktu bukro tau wa asila waktu pagi nah dari subuh sampai waktu suruk atau setelah tahajud yang kedua wa asila waktu sore bisa dari asal sampai maghrib oh belum ada waktunya maghrib sampai isya belum juga ada waktunya isya sampai mau tidur apa apa kita lakukan hadapan ke kiblat matikan semua hp kita matikan televisi kita tutus semua komunikasi dengan makhluk itu salah satu rialdoh dan mujahadah yang dicontohkan oleh nabi kita bagaimana kolbu kita merasakan berdua dengan Allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar diawali istighbar la ilaha illallah bersolawat berdoa matikan handphone kita matikan televisi kita matikan komunikasi kita dengan makhluk bahkan dengan suami dengan istri dengan anak sekalipun inilah namanya rialdoh wal mujahadah melatih kolbu bagaimana mengkonsentrasikan kolbu kita dengan Allah subhanallah bagaimana kolbu kita kita aktifkan merasakan hudurul kolbi ma'allah hadir hati bersama Allah kalau itu istighfar bukan efeknya apa diluar latihan itu kita akan terbiasa hati kita Allah 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 in sesungguhnya Allah besertaku dalam hadis kudsi selama hamba itu zikir kepadaku wa anam ma'ahu hina yazkuruni aku akan bersama hamba itu sepanjang hamba itu selalu zikir kepadaku nah namanya zikir sir zikir rahasia ketika kita bekerja ketika di rumah di pasar hatinya aktif terus maka Allah akan bersama kita Allah akan menjaga kita nah inilah tiga kategori haki hakikat ulang ada hakikat ketuhanan ada hakikat kauniyah alam dan kehidupan ada hakikat ibadah hati merasakan hadirnya Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab min hajul abidinnya puncak dari ibadah itu adalah asyukru walhamdu memuji dan bersyukur kepada Allah artinya ibadah sudah dirasakan manis kalau sudah manis akan selalu memuji kepada siapa kepada Allah alhamdulillah ya Allah ibadah ini kado terindah darimu ya Allah begitu bukan oh ini ibadahku kayaknya di Bintaro ini gak ada yang tahajudnya seperti saya eh namanya terkena penyakit ujub namanya belum sampai rusak kata Imam Al-Ghazali dalam perjalanan ibadah kowadih kowadih itu terkena penya rusak ibadahnya gara-gara ujub justru orang yang mencapai puncak lulus dari penyakit merasakan ya Allah ini kado terbaik darimu ya Allah kami hamba yang paling hina yang paling rendah yang paling bodoh tapi engkau anugerahkan ini ya Allah dimampukan menjalankan ketaatan ini benar-benar murni indah anugerah darimu ya Allah berterima kasih kepada Allah memuji kepada Allah itu tanda yang ibadahnya sampai kepenis dalam kitab min hajul abidin baik bapak ibu sekalian itu saja yang bisa disampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan tiga kategori dari hakikat ini amin ya robbal alamin pergi yang ingin bertanya boleh angkat tangannya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi masalah hakikat yang mungkin karena bukan topiknya tadi dikasih bahwa ada tarikatnya atau memuji sama mujahadahnya apa bisa diberikan apa wiret atau tarikatnya itu makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh ya Toriko cara disini sebutkan inna huyukolu li turuki hadhil amal albatinah Toriko metode cara-cara kaitan dengan amal-amal yang batin disebut Toriko tadi contohnya dikasih wirid dikasih wirid amalkan pagi dan sore itu bertori Toriko jadi bertori kohal hiya al-amalu bisyariah bertori kohal adalah mengamalkan syariah tadi dimana syariah itu seluruh ajaran Islam disebut syariah sebelum terbagi artinya di dalamnya ada nilai tauhidnya nilai fikih dan tasawufnya disebut syariah bertarekat adalah hiya al-amalu bisyariah mengamalkan syariah mengamalkan ilmu tauhid fikih dan tasawuf secara bersamaan tahtari ayati al-arif bilah minan nihayah dalam kitab Tandudur Kulub definisi tarekat adalah mengamalkan syariah tauhid fikih dan tasawuf dibawah bimbingan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau disebut mursyid min ahlin nihayah para mursyid itu tergolong ahli nihayah ada bidayah ada nihayah kalau pertandingan maraton bidayah itu bidayah itu setarnya nihayah itu finish para mursyid itu adalah yang sudah mencapai finish tinggal tugasnya ngajak orang supaya dari setar sampai finish ke murid-muridnya itu disebut min ahlin nihayah para mursyid itu min ahlin nihayah orang yang sudah capai orang yang sudah finish tinggal tugasnya mengajak umat supaya bisa finish dalam ibadah sampai nihah nihayah nah itu definisi toriqoh nah salah satu amalan toriqoh tadi adalah mengamalkan zikir dan wirid pagi dan petang maka kalau ini terus dilakukan nanti hakikat itu mulai tersingkap perlahan 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 sekaligus ada yang sekaligus dapat namanya ahli majdub wah jarang sekali nih ahli majdub itu gini pak ibarat petani tujuannya nyangkul nanem apa ubi gini aja yang dipikirin apa panen ton ton dari apa ubinya nanti kalau panen empat bulan berikutnya nyangkul lagi nyangkul tiba-tiba tuk ada apa ini kuning ternyata emas pak segede gini dia bertujuan gak dapet ini gak disengaja gak jadikan tujuan tapi dapet ini siapa yang berkehendak itu Allah nah itu namanya jarang sekali disebut wali majdub jadi tiba-tiba Allah berikan saja itu pak hampir kadang-kadang seperti gila orangnya seperti bukan gila artinya ya dia bayangin pak yang dalam pikirannya tadi petani ubi itu hanya ubi satu ton dua ton tiba-tiba dapet emas segini kira-kira kayak orang gila gak dapetnya uh ya dicium-cium sujud gak peduli orang pokoknya dia mendapatkan sesuatu yang paling mahal dalam dirinya itu maksud kayak gila itu begitu nah itulah orang yang dapet hakikat gak peduli orang bilang apa dia merasakan hakikat itu didapatkan oleh kolbunya nah itu itu jarang Allah tunjukkan kepada orang-orang tertentu disebut kalau dalam kewaliannya namanya wali majdub jadi jadbah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kita nih yang umum kita bertarekat menjalankan tauhid fikih dan tasawuf diwah bimbingan mursyid kita istiqamah tujuan kita kepada Allah kita dibukakan mata hati kita untuk menangkap hakikat dalam tiga kategori ini ya baik ada lagi Bismillahirrahmanirrahim saya tadi saya menyampaikan bahwa ada sepuluh penyakit hati yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang harus menjadi bahan introveksi diri kita sendiri boleh kira-kira sedikit disampaikan apa penyakit hati yang paling banyak dan justru kita gak sadar bahwa kita punya penyakit hati tersebut dan apa parameternya bahwa kita sudah berhasil melakukan introveksi diri karena kan tadi hati itu seperti saya sampaikan gak kelihatan dari luar gitu atau bahkan diri kita sendiri ini gak tahu bahwa kita ini ada sombong ada rea nah bagaimana kita melakukan introveksi pada diri kita sendiri dan bagaimana parameternya kita tahu eh Alhamdulillah ini aku sudah berhasil misalnya mengintroveksi diri satu penyakit hati ini dan kalau ada seperti biasa saya kami dikasih oleh-oleh untuk bisa mengamalkannya di rumah terima kasih iya ya baik ini Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in 10 tapi kalau dibahaskan sampai duha nantinya kita coba dua saja ya yang pertama yang paling berbahaya kata Imam Al-Ghazali namanya Ria Ria tidak ikhlas ibadahnya Ria itu dari roa ingin dilihat oleh orang ingin dapat perhatian penilaian dari orang dalam ibadahnya apa bahayanya Ria pertama rusak amalnya rusak amalnya gara-gara Ria nanti di hari kiamat dibuka pengadilan yukloyomal kiamat dibuka di hari pengadilan salasah ada tiga kelompok yang akan dihukumi oleh Allah dan dilemparkan ke lemah api neraka sebelum Abu Jahl Abu Lahab dan Piraun ngeri gak bu ngeri gak sebelum Piraun dimasukkan ke neraka ini yang aku ahli ibadah dulu dimasukin duluan satu dipanggil oleh Allah Allah ceritakan nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang itu orang itu pun mengakuinya pasti jujur jujur kalau nanti di akhirat di dunia aja yang sering kelat kelit itu lalu Allah tanya untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu orang itu menjawab dengan mantap aku pergi ke medan perang aku melawan musuh-musuh agama sampai aku mati Allah menjawab kadibda dusta engkau engkau pergi ke medan perang bahkan sampai mati hatimu terkena penyakit ria ingin disebut pahlawan oleh orang lain hei malaikat seret orang ini lemparkan gelam api neraka bapak ibu sekalian perjuangannya berat gak capek apa enggak tapi ujungnya kemana gara-gara apa ria busuk hatinya Allah gak akan ketipu walaupun hebat amalnya walaupun besar jasanya menurut manusia Allah belum tentu karena Allah pun melihat isian hati ada manusia yang gak tahu isian hati gak ada ini bersebut duduk berdekatan tau gak satu sama lain isi hati gak tahu Allah yang mengetahui rahasia apa yang dalam kolbu kita makanya jangan pernah menipu Allah ria itu menipu Allah tidak akan pernah tertipu cukuplah Allah yang memandang amal kita mana kriteria yang ikhlas kalau ibu sudah merasakan bapak sudah merasakan dibalik ibadah ini ya Allah ini benar-benar kado terbaik darimu ya Allah akunya gak ada akunya gak ada otomatis rianya gak ada itulah ikhlas namanya ikhlas mau diapain aja ikhlas jadi amalnya itu gak diaku sebagai amalku jasaku kalau sudah jasaku amalku ilmuku kuku nanti jadi peraun aku Tuhan yang paling tinggi aku 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 gitu tapi kalau ini adalah anugerahmu ya Allah ibadah ini karuniamu ya Allah ibadah ketaatan ini karunia darimu ya Allah makasih ya Allah itulah bebas dari penyakit ria parameter bebas dari penyakit ria itu yang kedua Allah panggil lagi kemudian Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu orang itu pun mengakuinya Allah bertanya untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu orang itu menjawab aku mencari ilmu dari madrasah ke madrasah majlis ke majlis pesan dan ke pesan dan sudah dapat aku ajarkan lagi kepada orang lain aku bikin madrasah aku bikin pesan tren Allah menjawab kadib tadustangkow engkau mencari ilmu dan mengajarkan ilmu liukola alim supaya hatimu disebut oleh sebut orang alim oleh orang lain ria bukan ria tidak ikhlas ingin disebut orang alim yang pandai baca eh malaikat seret orang ini lemparkan ke dalam api neraka jadi yang akan masuk neraka duluan itu siapa ibu sekalian ustad gitu mubalik kiai itu yang akan pertama dimasukkan ke dalam api neraka sebelum pirawan ustad yang gimana ria pengen disebut alim makanya kalau jadwalnya digeser ngambek gitu yang tidak ikhlas yang ketiga dipanggil lagi kelompok yang ketiga Allah jelaskan nimat yang Allah berikan kepada orang itu orang itu pun mengakuinya lalu Allah bertanya untuk apa nimat yang aku berikan kepadamu aku bersodakoh ada yang ingin bangun masjid aku dukung ada yang ingin membangun madrasah aku infakan yang miskin yang yatim aku santuni Allah menjawab kajib tadustang kau engkau bersodakoh ketika engkau di dunia liyukola jawa dan hatimu ingin disebut oleh orang lain sebagai orang yang dermawan enggak ikhlas busuk hatimu ibadahmu bukan karena aku malaikat seret orang ini lemparkan kelema api neraka na'udzubillahimindalik tiga ini lahirianya casingnya lahirianya ahli ibadah tapi hatinya tidak ibadah hatinya karena manusia terkena penyakit ria Allah tidak akan tertipu dengan amalan hamba-hambanya nah inilah contoh bapak ibu sekalian bahayanya penyakit ria sayang sekali ya sudah capek dengan ilmunya sudah capek dengan sodakohnya sudah banyak dengan berjuang sampai matinya tapi ternyata menjadi orang yang pertama masuk dilemparkan ke dalam api neraka itu yang kedua penyakit hati yang berat sekali itu namanya hubudun ya lah cinta kepada dunia cinta dunia itu apa satu merasa memiliki nah ini kalau sudah merasa memiliki ini keringatku ini miliku yang kedua sampai bahkan mencintainya sementara hati itu satu tidak akan terbelah hati itu kalau sudah cinta kepada dunia kosong cinta kepada Allah maka membersihkan hubudun ya kecintaan kepada dunia rasa memiliki dan mencintai dunia itulah yang disebut dengan zuhud namanya apa zuhud zuhud itu bukan meninggalkan dunia zuhud itu bukan pakir zuhud itu hati kosong dari hubudun ya dari cinta kepada dunia makanya dulu para sahabat kalau dibagi status sosialnya ada yang pukoro yang miskin ada yang agniah yang kaya yang pukoro disebut ahlu supah rumah pun gak punya hanya di sondoran masjid Nabawi saja nabi pasti liatasi itu sampai rumah pun gak punya namanya ahlu supah yang kedua yang agniah orang-orang kaya sayubakar sayna umar sayna usman abdurrahman bin naub orang-orang kaya tapi semuanya bebas dari hubudun ya yang ada zuhud dari dunia bukan cinta kepada dunia contohnya ahlu supah yang pakir sampai rumah pun gak punya dia tidak pernah minta-minta dan nyusahin orang lain itu pakirnya begitu karena zuhud dari dunia ini mah pakir yang dilihat harta orang aja gini aja orang pakir yang disebut ahlu supah di masa nabi zuhud dari dunia tidak meminta-minta kepada orang lain Allah yang ngasih rejginya yang kedua yang agniah yang kaya-kaya tidak hubudun ya buktinya ketika impak mereka abdurrahman bin naub dalam kitab hilyatul awliya ditulis oleh ibu noem al-aspahani seribu lima ratus ekor unta diimpakan dihadapan Rasulullah bukan satu kali kalau harga unta sekarang enam puluh juta kali seribu lima ratus berapa ngitungnya aja udah susah apalagi ngeluarinnya berapa bu seribu lima ratus kali enam puluh juta kakulat artinya apa hati para sahabat hilang hubudun dunianya tidak merasa memiliki apalagi mencintai dunia kenapa dicintai dunia berapa semakin mencintai berat ngurusnya capek resah takut hilang takut gak ada itu kalau sudah rasa memiliki dan mencintai capek apa enggak capek dunia itu jangan dicintai alat media sahabat ibadah kita nyaman kan coba kalau dicintai dimiliki gelisah takut hilang gelisah takut krisis gelisah takut hilang capek dunia itu jadikan media balagun ilal akhirah alat sarana sahabat ibadah kita itu dunia itu namanya orang yang zuhud jadi abdulrahman bin na'ub zuhud walaupun dikayakan tapi tidak gelap hati hatinya cukup merasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu dua saja bukhya jadi ria dan hubu hubu dunia ya masih ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh tadi ria penyakit hati ustaz kalau istijerat bagaimana ini pengurus misalnya menganggap karena dia sudah berhasil menonjol nonjolkan karyanya ini termasuk istijerat atau bagaimana ini ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh istidraj itu nikmat yang Allah berikan kepada orang tapi tidak dengan ridonya banyak gak orang yang tidak ibadah tapi kaya tapi jabatannya tinggi apa namanya istidraj iblis di jabah gak doanya oleh Allah doa contohnya apa angzirni ilayomi yub'asun ya rob tempokkan aku sampai hari kiamat minta umur panjang sampai hari kiamat akhirnya dijawab oleh Allah innaka minal munzorin engkau orang yang diberikan ditangguh oleh Allah dikabulkan urusan kabul mah gampang yang susah itu dikabulkan dengan ridonya kasih sayangnya itu yang mahal makanya doa yang sampai dapat rido Allah kasih sayang Allah dibalik pemberiannya perlu syaratnya kata ibnu koim al jawjia hatinya harus bersih perintah Allahnya dijalankan larangan Allahnya dijauhi baru dikabulkan dengan kabul dengan penuh kasih sayang dan rido dari siapa Allah subhanahu kalau harta yang dengan pemberian rido Allah itu tenang bawaannya tapi kalau yang tidak dengan rido Allah gelisah aja nggak produktif udah nggak produktif nyusahin lagi capek apa pingin nggak dapat harta yang begitu musingin aja bukan jadi ketenangan bukan jadi sahabat ibadah musingin aja yang ada itu namanya rizki apa istidraj tapi kalau kita ibadah jadi pengurus masjid terus dia bangga nih karyaku nih program-programku di hatinya itu itu namanya ujung bangga diri itu penyakit hati jadi bangga dirinya ijabul mar'i dia membanggakan dirinya sendiri menyebut-nyebut nyebut-nyebut itu dua pak menyebut-nyebut amal itu bisa dakwah bisa karena penyakit hati seperti sama ada pun nikmat-nikmat Allah ceritakan nabi diperintahkan menceritakan nikmat Allah aku dimampukan melaksanakan ini silahkan tapi jaga hati jangan sampai terkena penyakit ujung bangga diri apalagi sampai takabur sombong sombong dengan ilmu melihat orang bodoh tuh ah remeh saja lihat orang yang masih suka doyan masyid dilihatnya tuh remeh saja itu berarti kita takabur dengan amal takabur dengan ilmu ada takabur dengan nasab uh saya nasab KW1 yang lain KW2 ada yang itu ada nasab KW1 semua anak Adam ya betul ya anak nabi bukan ini kita semua anak nabi Adam kenapa kita gak bersyukur kepada Allah Nabi berkhutbah tidak ada kelebihannya orang Arab tidak ada kelebihannya orang Ajam di luar Arab yang menjadi menonjol kelebihannya takwa kepada Allah takwa itu Nabi yushiru ilah sodrihi ketika menyebutkan takwa memberikan isyarat takwa itu ada di dalam hati salah samarot tiga kali kemudian tercermin dengan ucapan dan tindakannya karena buah dari hati yang takwa kepada itu yang membedakan gak ada nasab yang membedakan jadi sombong malah yang ada yang membedakan satu sayama yang lain itu apa takwa inna akromakum kita semua punya bisa bertakwa? bisa makanya Allah itu adil seandainya Allah melihat manusia kemuliaan manusia dari keturunannya yang untung siapa? seandainya Allah mengukur kemuliaan dari postur tubuhnya kecantikan dan ketampanannya yang untung orang mana? orang Eropa kita orang Asia sudah hitam sawah matang apa katanya? rugi untung Allahnya maha adil mengukur kemuliaan itu bukan dengan itu itu mau ujian takwa dari dada di hati kemudian tercermin dalam ucapan dan tindakan itulah makna takwa ya itu saja kayaknya satu lagi terakhir nih terakhir nih ya Bismillahirrahmanirrahim tadi Syekh sampaikan hakikat ketuhanan hakikat alam dan hakikat ibadah adapun hakikat alam Syekh tadi mencontohkan ketika melihat Mount Everest yang dilihat adalah Allah punten Syekh suatu hari saya ketika sedang makan itu mohon maaf ada didatangi oleh orang yang tidak sempurna syarafnya sehingga yang bersenakutan marah-marah ke saya lalu yang saya pikirkan adalah dari sekian banyak orang kok kenapa marahnya ke saya dan kalimat yang keluar Masya Allah kalimat-kalimat yang memang tidak enak didengar apa hikmah daripada ini kan gak berhenti di kok kenapa saya yang dipilih oleh Allah saya tahu itu hakikatnya adalah Allah mengantar orang tersebut untuk memarahi saya nah kan tidak berhenti di ini adalah hakikatnya Allah tetapi ada mesej apa dibalik itu itu yang pertama saya kita bisa melihat mesej itu yang kedua saya maaf punten tentang apa namanya tadi hakikat ibadah kalau bisa disampaikan kiblatnya sholat secara zuhir adalah ka'bah sedangkan kiblatnya sholat secara batin adalah Allah nah tadi saya sampaikan bagaimana jalannya adalah dengan riadwal mujahada dan salah satunya adalah tugas zikir pagi dan sore yang saya ingin tanyakan bagaimana bisa istiqomah saya baik jadi kolbu kita ini pertama adalah mahalunaldori robbi kolbu itu tempat melihatnya Allah satu itu yang kedua kolbu itu adalah tempat datangnya asror rahasia-rahasia Allah nah itu tadi apa sih kenapa orang itu menghina saya sementara gak kepada orang lain itu rahasianya Allah kirim mesejnya rahasianya Allah kirim ke dalam kolbu kita nah ketika kolbu kita semakin jernih maka namanya rahasia kan asror lembut rahasia Allah itu itu ditangkap dengan kolbu itu jadi semakin jernih kolbu kita semakin jernih kolbu kita maka rahasia asror itu akan semakin dimampuhkan ditangkap dengan kolbu seperti itu semakin lembut hikmah yang Allah berikan ke dalam kolbu kita yang jelas adalah semuanya kebaikan bagi kita walhasil natijahnya adalah kebaikan bagi kita satu itu yang kedua tip istiqomah tip istiqomah ini Imam Al-Ghazali banyak memberikan tip salah satunya dalam kitab Minhajul Abidin ada yang disebut dengan akobat akobah untuk memotivasi memotivasi jadi ketika kita lemah maka ada satu tabiin beliau itu menurut beliau kalau datang penyakit malas jadi malas itu sifat manusia halu'a serba salah bosan itu sifat yang Allah tanamkan ke dalam jiwa manusia yang terpenting adalah strategi nah ini jangan kalah strategi dia itu di rumahnya Pak bikin khusus kamar gak boleh dimasukin oleh siapapun juga gelap di dalam kamar itu dibikin lubang kubur dengan lahatnya kalau dia merasakan lemah katanya malas tapi jangan dibandingkan malasnya dia dengan kita Pak tingkat malas itu bertingkat tingkat tingkat rajin pun bertingkat tingkat katanya kalau datang penyakit malas dia datang ke kamar itu kunci kemudian masuk ke lubang lahat lalu menasehati dirinya itakilah ya napsi takutlah wahai diri seandainya dirimu sudah seperti ini tidur di lubang lahat kau tidak akan bisa beribadah lagi setelah itu dia bangkit lagi kesadaran mumpung kesempatan masih ada belum masuk di lubang lahat timbul lagi semangat ibadah energi beribadahnya itu salah satu tips kita datanglah ke kuburan nabi bersabda kun tunah yaitu kumaan jiarat kubri dulu sabda nabi awal-awal islam aku larang kalian berjiarah kubur kenapa larang takut syirik takut kembali kepada jahiliyah tapi pazuruhah hari ini jairailah alam kubur jairahi kuburan fa'innah tuzakirul akhirata karena ketika kita berdiri di atas kuburan tuzakir al-akhir akan mengingat kepada hari akhirat hari ini kita di atas bumi besok ada di dalam bumi kesempatan mumpung masih ada nah ini namanya memotivasi kalau datang penyakit malas supais di koma rupanya itu saja yang bisa disampaikan bapak ibu sekalian mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'iyo kita latih kehusuan kolbu kita dalam doa dalam doa bukan asal amin tapi butuh kondisi kolbu yang khusyuk Allah tidak akan mendengar doa-doa dari hati yang lalai pejamkan kedua matanya kemudian khusyukkan kolbunya tumbuhkan makom ihsan dalam kolbu kita merasa ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah zat yang terdekat dalam diri kita bahkan lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri tapi kolbu yang lalai tidak akan merasakan hadirnya Allah bapak ibu sekalian waktu terus bergulir tanpa henti menyisakan sisa umur kita entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita di pagi hari ini Allah bangkitkan kesadaran kita mudah-mudahan Allah bangkitkan keserani selama-lamanya sampai Allah jemput kita semua bapak ibu bapak ibu sekalian kita renungkan sekian puluh tahun kesempatan yang Allah berikan kepada kita ada yang enam puluh tahun ada yang lima puluh tahun apa yang kita lakukan selama itu apakah ibadah kita sudah ikhlas apakah ibadah kita sudah husu hadir hati bersama Allah atau justru sholat kita masih lalai ibadah kita masih tidak tertanam keikhlasan dalam kolbu kita sementara itulah amal kita apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah kita akan merasakan kematian setiap diri akan merasakan kematian ruh akan dikeluarkan dari jasad kita dunia irtahalat mudbirah dunia ini pergi semakin menjauh kata Imam Ali sementara akhirat datang semakin mendekat apa yang kita akan bawa pulang ke negeri akhirat yang abadi amal dan kolbu kita periksa kolbu kita apakah sudah sering merasa bersama Allah apakah hati kita sudah hidup dengan zikir zikir selama lamanya apakah amal kita sudah ikhlas dua inilah yang akan kita bawa pulang kepada Allah subhanahuwata'ala bukan harta bukan rumah bukan kendaraan yang selama ini kita banggakan itu semuakan kita tinggalkan jangankan itu jasad kita pun diri kita pun akan hanya dimasukkan ke lubang lahat yang sempit kemana ruh kita menghadap kepada Allah kita akan berjumpa dengan Allah orang yang orang yang beriman orang yang beriman meyakini diri mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan kepadanya mereka akan dikembalikan ada dua kelompok nanti orang menghadap kepada Allah ada kelompok orang-orang yang wajahnya penuh dengan debu rasa takut ketika akan berhadapan dengan Allah mereka adalah orang-orang yang banyak dosa sebaliknya ada orang yang riang gembira penuh menunggu-nunggu rindu ingin berjumpa dengan Allah mereka adalah ahli ibadah Bapak Ibu sekalian kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini mari kita persiapkan istiqdadil maut qoblanu zulia kita tidak akan bisa lari dari kematian persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba kita akan bahagia karena kita telah mempersiapkan terlebih dahulu baik mari angkat kedua tangan kita kita munajat kepada Allah amin ya Allah ya rabbal alamin hamba yang bergelimang dosa dan kemahsiatan datang ke tempat ini ya rabbal ampuni dosa-dosa kami dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja dosa yang kami sembunyikan dari tatapan orang lain padahal engkau selalu menatap atau dosa yang kami perlihatkan dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini ya rabbal dosa kepadamu meninggalkan perintah-perintahmu sholat puasa jatuh kepada larangan-laranganmu atau dosa kepada sesama manusia melukai perasaan orang lain ya rab bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami ya rab ya rab ampuni dosa kedua orang tua kami yang begitu banyak jasanya kepada kami ibu yang telah mengandung melahirkan menyusui merawat dengan jerih payah ayah yang telah menapkahi banting tulang peras keringat dan di antara mereka ada yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya dulu di masa hidupnya ya rab kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka bahkan kami sering melukai perasaan mereka pagi hari ini kami sadar ya rab ampuni dosa-dosa mereka jadikan alam kuburnya raldotun min real dil jannah taman-taman surga yang membahagiakan mereka ya rab kematian adalah kepastian sebelum kami lahir ke dunia ajal kematian kami telah engkau pastikan dan engkau rahasiakan dalam umur kami entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kami ya rab kami tidak bisa berlari dari kematian tapi persiapkan kematian kami jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah mampuhkan ucapan kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah jauhkan kematian kami ya rab dari kematian su'ul khotimah ya goniyu agnina bifadlika aman siwak wahai zat yang maha kaya kami butuh dengan rizki rajkimu engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi engkau jadikan rizki yang kau titipkan kepada kami kami tidak bisa memiliki dan mencintainya jadikan menjadi sahabat kami dalam beribadah jauhkan rizki yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami di dunia dan di akhirat nanti ya rab sinari keluarga kami dengan hidayah cahayamu jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu yang bertakwa di saat kami sudah ada di alam kubur ada mereka yang menoakan kebaikan kepada kami ada mereka yang memamurkan menggantikan masjid ini ada mereka yang memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat subhanarobbika robbil izjati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin al-fatihah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha 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 ha